In his eyes, I'm precious Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu bersama Kids GBI Sukawarna Selamat mendengarkan My God says, I'm precious In his eyes, I'm precious Shalom adik-adik Selamat sore Selamat berjumpa kembali dalam ibadah anak Bersama dengan Kids GBI Sukawarna Di radio kesayangan kita, radio Maestro 92,5 FM Berapa banyak adik-adik yang hari ini sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan Ayo sama-sama di tempat kalian masing-masing Lipat tangan, tutup mata ya Ikuti kaji ini berdoa Sebentar kita akan bersama-sama teman-teman kita Akan memuji menyembah Tuhan Ayo dengan suara yang terdengar adik-adik boleh berdoa Ikuti kaji ini berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Untuk hari minggu yang indah Yang Tuhan berikan untuk saya Terima kasih Tuhan Hari ini saya boleh datang beribadah lagi kepada Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Untuk kehidupan yang engkau berikan Hari ini saya mau memuji dan menyembah engkau Karena Tuhan baik dan selalu baik dalam hidup saya Terima kasih Tuhan Yesus Yang sudah siap memuji Tuhan sama-sama katakan Amin Mari adik-adik di tempat dimana kalian berada Hari ini kita mau datang menyembah Bapak di surga Kita percaya bahwa dimanapun kita berada Bapak di surga senantiasa menyertai Amin Ayo bersama-sama dengan teman-teman kalian Davin, Jelita, dan Intan Kita akan sama-sama menyembah Tuhan Kita akan datang kepada Bapak di surga Salam teman-teman Dimanapun teman-teman mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus ada bersama kita Dia Bapak kita yang baik Ayo kita datang menyembah dia bersama-sama sore ini Terima kasih Tuhan Bapakku datang menyembahmu disini Kupacayakan 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 Pada mauliku Terima kasih Tuhan Bapakku datang Menyembarmu disini Ku percaya kau Ada bagiku Tau usah ku takut Sebab kau sertaku Tau usah ku bimbang Kau di temanku Tau usah ku cabai Kau penghiburku Saat ku lemah Kau tuanku Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Sungguh kau hebat Ajarin perkasa Perbuatanmu Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Sungguh kau hebat Ajarin perkasa Ajarin perkasa Perbuatanmu Di hidupku Haleluya Kau ajarin Tuhan Haleluya Kau perkasa Kau perkasa Tau usah Kami takut Karena kau di teman kami Bersama kami Kami tidak perlu takut Amin Haleluya Kau usah Kau usah ku takut Sebab kau Sertaku Kau usah ku bimbang Kau di dalanku Kau usah ku cemas Kau penghiburku Saat ku lemah Kau kuatku Ku nyanyi Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Sungguh kau hebat Ajarin perkasa Ajarin perkasa Perbuatanmu Perbuatanmu Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Haleluya Sungguh kau hebat Ajarin perkasa Ajarin perkasa Perbuatanmu Perbuatanmu Ku nyanyi Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi 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 Oh Terima kasih Bapak Karena kau sudah hadiah Bersama kami Terima kasih Tuhan Yesus Amin Shalom teman-teman Ayo kita bersuka cita lagi di hadapan Tuhan ya Ayo kita nyanyikan Lagi ini bersama-sama Gelangkan badan bersama-sama Kita memuji dia Happy Ya 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 Happy Ya 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 Saya senang Jadi anak Tuhan Siang Jadi kenangan Malam Jadi impian Cintaku Semakin Mendalang Happy Ya 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 Happy Ya 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 Saya senang Jadi anak Tuhan Siang Jadi kenangan Malam Jadi impian Cintaku Semakin Mendalang Ayo Goyangkan badan Bersuka cita di hadapan Tuhan Nyanyikan sekali lagi ya Jangan mau bersama-sama bersuka cita Ya 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 Happy Ya 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 Happy Saya senang Jadi anak Tuhan Siang Jadi kenangan Malam Jadi impian Cintaku Semakin Mendalang Ya 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 Happy Ya 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 Aku senang Jadi anak Tuhan Siang Siang Jadi kenangan Malam Jadi impian Cintaku Semakin Mendalang Siang Jadi kenangan Malam Jadi impian Cintaku Semakin Mendalang Cintaku Semakin Mendalang Malam Malam Cintaku Salam Malam Siapa yang bergirang hari ini? Semua yang bergirang hari ini… Ayo kita nyanyikan bawah ini sama-sama ya… Saya bergirang Mengapa kau bergirang Saya bergirang Apa sebabnya Saya bergirang Ceritakan pada saya Karena saya anak Tuhan Sekarang aku selalu bergirang Bernyanyi sambil bertepuk tangan Bersaksi dari ceritanya Tuhan Siang malam Aku selalu bergirang Saya bergirang Mengapa kau bergirang Saya bergirang Apa sebabnya Saya bergirang Ceritakan pada saya Karena saya anak Tuhan Sekarang aku selalu bergirang Bernyanyi sambil bertepuk tangan Bersaksi dari ceritanya Tuhan Siang malam Aku selalu bergirang Siapa yang bergirang hari ini? Ayo teman-teman Kita nyanyikan lagi lagu ini Saya bergirang Saya bergirang Saya bergirang Mengapa kau bergirang? Saya bergirang Apa sebabnya? Saya bergirang Ceritakan pada saya Karena saya anak Tuhan Sekarang aku selalu bergirang Bernyanyi sambil bertepuk tangan Bersaksi dari cintanya Tuhan Siang malam Aku selalu bergirang Sekarang aku selalu bergirang Menyanyi sambil bertepuk tangan Bersaksi dari cintanya Tuhan Siang malam Aku selalu bergirang Haleluya 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 Kersiapkan hatiku Tuhan Untuk dengar firman-Mu Saat ini Kesujud mayambah-Mu Tuhan Masuk hadiran-Mu Saat ini Curahkan urapan-Mu Tuhan Bagi jemaat-Mu Saat ini Ku siapkan hatiku Tuhan Untuk dengar firman-Mu Firman-Mu Tuhan Tuhan Tidak ada berubah Tidak ada berubah Firman-Mu Tuhan Firman-Mu Tuhan Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami saat ini Untuk mendengarkan deman-Mu Jangan hati setiap kami Tuhan Haleluya, kau baik-Mu Terima kasih Yesus Kusiapkan hatiku Tuhan Untuk dengar firman-Mu saat ini Kusujud menyembah-Mu Tuhan Masuk hadirat-Mu saat ini Curahkan nurapan-Mu Tuhan Bagi jemaat-Mu saat ini Kusiapkan hatiku Tuhan Untuk dengar firman-Mu Firman-Mu Tuhan Tidak ada berubah Tidak ada berubah Tidak ada berubah Firman-Mu Tuhan Penuh hidupku Kusiapkan hatiku Tuhan Tidak ada berubah Kusiapkan hatiku Tuhan Tidak ada berubah Tidak ada berubah Tidak ada berubah mendengarkan firmanmu saya membuka hati dan telinga saya lebar-lebar untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap sama-sama katakan amin shalom adik-adik kakak mau tanya adik-adik kak Jenny sebelumnya mau bertanya lebih dahulu ya berapa banyak diantara kalian yang baru kali ini mengikuti atau mendengarkan ibadah anak di Radio Maestro pada hari minggu ini wah puji Tuhan ya ada beberapa teman kita yang baru mengikuti hari ini mulai minggu yang lalu ibadah anak bersama dengan Kids GB Suka Warna menemani kalian di Radio Maestro selamat bergabung dan sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan ya puji Tuhan nah kakak pengen tanya dulu rata-rata diantara kalian sudah dua minggu ya dua minggu lebih sekolah ya belajar dari rumah betul adik-adik mungkin ada yang udah ngerasa agak-agak bosen gitu ya aduh ya kakak ya atau mungkin cerita sama papa mamanya berapa lama lagi ya seperti itu ya ada juga yang kalian bilang aduh saya kayaknya bikin tugas sekolah terus ya udah kangen pengen ketemu teman-teman di sekolah ya teman main dan lain sebagainya ya nah adik-adik tentu ini semua bukan keadaan yang kita harapkan ya kita tidak mengharapkan itu semua nah sore hari ini kakak mau mengambil ya kisah firman Tuhan dari kitab kisah para rasul ya yuk adik-adik di rumah boleh buka alkitabnya ya dari kitab kisah para rasul kita akan buka di pasal yang ke-16 ya pasal yang ke-16 adik-adik boleh kasih tanda ya nanti boleh pelajari lebih lanjut ya kisah rasul 16 kita akan baca mulai ayat 19 ya kalian boleh baca mulai ayat 19 sampai kemudian ayat 40 ya tapi sore hari ini kakak akan sampaikan ya secara ringkas buat kalian ya nah adik-adik tadi kita cerita ya bagaimana semua keadaan yang kita alami sekarang bukan apa yang kita harapkan ya kita lagi kalian lagi sekolah baik-baik ya mungkin ada yang persiapan-persiapan mau ujian yang di kelas 6 ya atau SMP 3 ya atau ada yang lanjutan ya tapi semuanya lagi baik-baik ya kalian lagi sibuk TO mungkin ya ada yang apa sedang persiapan pelajaran-pelajaran dan lain sebagainya eh tiba-tiba ya kita mendengar ada pandemi ini dan semua ya kita belajar di rumah nah adik-adik di kisah rasul pasal yang ke-16 ya ada satu kejadian ada dua orang adik-adik ya ada dua dua orang ya ada dua orang yang mereka baik-baik saja mereka ya gak gak nakal ya mereka gak melakukan yang 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 buruk ya gak berbuat jahat ya tapi mereka mengalami kejadian yang gak enak adik-adik ya mengalami kejadian yang gak enak nah kakak mau kasih tahu ya nama dua orang itu adalah Paulus dan Silas ya Paulus dan Silas ya adik-adik Paulus dan Silas satu waktu ya datang ya ke satu kota ya seperti biasa Paulus dan Silas itu datang ke tempat-tempat untuk memberitakan tentang Yesus ya mereka mengajar orang-orang ya di rumah ibadah ya sampai seperti kalian ibadah hari minggu begini ya jadi mereka mengajar orang ya di tempat-tempat ibadah ya dan satu ketika ya mereka kemudian melakukan ya mereka melakukan membebaskan seorang budak ya yang selama ini dirasuk setan ya nah tetapi karena perbuatannya itu Tuhannya Tuhan dari budak ini tidak suka ya akhirnya apa yang terjadi adik-adik Paulus dan Silas di jebloskan masuk ke dalam penjara wah gak enak ya datang ke satu kota adik-adik ya untuk apa memberitakan firman Tuhan ya tapi kemudian adik-adik yang dialami oleh Paulus dan Silas adalah keadaan yang tidak mengenakan ya datang ke satu kota memberitakan firman Tuhan baik-baik ya bahkan membebaskan satu budak dari kerasukan setan eh malah Silas sama Paulus di jebloskan ke penjara adik-adik ya penjaranya gak main-main lagi adik-adik ya ini dibilang mereka itu ya di penjara ya sampai apa katanya di tempat yang paling-paling paling tengah penjara yang paling tengah ya istilahnya apa kalau mau kabur susah ya kalau mau kabur susah ya nah adik-adik Paulus sama Silas gak cuman dimasukin ke penjara begitu ya sebelum dimasukin ke penjara katanya ya apa bajunya disopek adik-adik ya bajunya disopek terus apa di pecut ya di dera ya di pecut ya Paulus sama Silas aduh ya adik-adik ada yang pernah gak ngalamin ya mungkin pernah dicepret mungkin ya atau apa kena ya pukulan ya kena pukulan gak enak adik-adik ya ini Paulus sama Silas berkali-kali dipecut berkali-kali di dera ya tanpa baju menutupi tubuh mereka jadi kamu kebayang berarti kulitnya itu bukan cuma lecet pasti berdarah-darah ya pasti luka wah gak enak adik-adik ya dalam keadaan bajunya disopek ya baju yang bagus-bagus jadi sopek jadi rusak adik-adik ya terus apa dipecut sampai luka ya itu kulitnya berdarah-darah adik-adik ya perih pasti gak enak eh dimasukin ke penjara ya dimasukin ke penjara susah adik-adik ya gak cuma dibiarin gitu kakinya adik-adik dirantai ya kakinya dirantai ya bukan cuma apa dirantai begitu tapi katanya dimasukkan dalam pasungan yang kuat jadi apa gak bisa digerakin adik-adik ya gak bisa geser-geser kakinya jadi kalau posisi duduk ya duduknya begitu adik-adik bisa kebayang ya megah ya udah badannya sakit ya perih ada luka-luka ya bajunya terkoyak-koyak ya kalau itu dingin kedinginan ya terus apa gak bisa bergerak ya gak bisa laluasa bergerak kakinya dimasukkan pasungan wah adik-adik enak banget ya yang dialami oleh Paulus dan Silas kira-kira ya kalau kita ngalami seperti Paulus sama Silas gimana adik-adik ya sedih ya masih sedih ya apa oh marah ya terus apa ya kesel ya kita sedih ya kita marah kita kesel ada mungkin ada rasa takut juga ya rasa takut ya karena Paulus sama Silas ada di kota bukan kota tempat tinggalnya sekarang tiba-tiba masuk ke penjara ya wah itu apa keadaan yang betul-betul gak enak banget adik-adik ya enak banget ya rasa apa rasa sedih rasa takut ya galau ya marah kesel tapi gak bisa berbuat apa-apa mirip ya adik-adik ya dengan apa yang kita alami hari-hari ini ya kita mungkin merasa takut ya kita ada rasa kesel ada rasa sedih ya rasa marah wah segala macam tapi kita merasa tidak berdaya ya merasa tidak berdaya nah apa yang dikatakan Alkitab adik-adik apa yang dilakukan Paulus yuk kita baca ya kita akan baca adik-adik ya mulai ayat yang ke-25 ya mulai ayat yang ke-25 kita baca ya ini dari kisah rasul 16 ya akan mau baca buat kalian adik-adik di rumah kalian juga boleh baca dengan suara yang terdengar ya sama-sama kita baca ayat 25 tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka wih keren gak adik-adik ya dalam keadaan kayak gitu apa katanya apa katanya adik-adik ya ya tengah malam tengah malam adik-adik ya bayangin tengah malam itu lagi ngantuk-ngantuknya lagi capek-capeknya tapi Alkitab bilang apa Paulus dan Silas gak tidur ya gak tidur ya mereka malah berdoa bahkan apa menyanyikan puji-pujian kepada Allah wih adik-adik ini pasti nyanyinya bukan bisik-bisik ya pasti doanya bukan di dalam hati karena apa Alkitab bilang orang-orang hukuman lain mendengar mendengar mereka nyanyi ya adik-adik itu penjara jangan kalian bayangkan seperti yang kalian lihat di film-film jeruji-jeruji besi kelihatan kiri-kanan ini penjaranya dinding-dindingnya dari batu adik-adik tebal tebal jadi istilahnya susah istilahnya untuk melihat atau mendengar satu dengan yang lain dan Paulus dan Silas itu dipenjara di tengah ruang yang tengah tapi katanya Paulus dan Silas memuji Tuhan sedemikian rupa sampai orang-orang hukuman yang lain mendengar mereka wah keren adik-adik berarti pasti Paulus dan Silas itu nyanyinya dengan suara yang keras gak mungkin suara kayak kakak ngomongin pasti lebih keras sampai tembus tembok yang tebal sampai orang-orang hukuman lain mendengar keren adik-adik kok Paulus dan Silas bisa ya memuji Tuhan seperti itu padahal bajunya disobek kedinginan lapar adik-adik perih-perih karena luka-luka badannya pegel karena kakinya dipasung dan gak bisa ngapa-ngapain kok Paulus sama Silas gak ngomel adik-adik gak marah-marah gak nangis-nangis gak marah-marah sama Tuhan malahan memuji Tuhan nah adik-adik perbuatan Paulus dan Silas ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya ayat 26 nya ya berkata begini akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat ya gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua wah adik-adik keren gak nih ini keren banget ya gara-gara Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi memuji Tuhan ya dengan suara yang keras dikatakan gempa bumi hebat adik-adik terjadi ya sampai apa katanya sendi-sendinya penjara gue ya wah ngeri ya adik-adik gempa buminya hebat banget ya tapi gara-gara itu apa katanya semua pintu ya terbuka ya pintu-pintu penjara terbuka dan belenggunya terlepas semua adik-adik kalau kalian ada di tempat itu waktu itu gimana sih rasanya pasti pasti takut ya pasti gemeter ya gempa bumi adik-adik tapi yang hebat ya sekalipun gempa bumi itu begitu kuat ya pintu-pintunya terbuka tapi gak ada satu pun diantara mereka yang terluka ya karena kita bilang ya ketika gempa itu terjadi si kepala penjaranya ya yang lagi tidur karena tengah malam ya wah dia sadar ada gempa bumi terus waktu dia lihat dia perisa pintu-pintu penjaranya semua kebuka lebar-lebar wah dia bilang cilaka ini ya semua tahanan pasti sudah kabur saya bakal dihukum nih ya sama pimpinan saya karena orang-orang ini kabur ya dan waktu itu dia Alkitab bilang katanya dia ambil pedang dia mau bunuh diri karena dia takut semua orang itu sudah kabur dan dia akan dihukum ayat 28 bilang begini adik-adik tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya jangan calakkan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini oh adik-adik kaget ya gempa sehebat kayak begitu adik-adik ya pintu penjara semua terbuka gak ada yang kabur ya gak ada yang kabur semua masih masih di sana wah keren adik-adik ya dan Alkitab bilang kepala penjara itu suruh orang bawa obor ya karena gelap ya keadaannya ya dia masuk ke dalam ya dan dia dia tersungkur tersungkur dia tersungkur di depan Paulus dan Silas ya karena apa ajaib adik-adik ya itu gempa segitu besar semua orang selamat dan gak ada yang keluar satu pun ajaib ya dan Alkitab bilang ya ini kepala penjaranya mengantara Paulus dan Silas keluar penjara ya terus tanya katanya tuan-tuan apa yang harus aku buat supaya aku selamat ya kenapa dia tanya adik-adik kenapa dia tanya adik-adik ya ya karena kejadian itu begitu dasyat ya dia tahu kalau gak ada Paulus dan Silas dia dengan semua tawanan yang lain pasti akan celaka ya dia percaya Paulus dan Silas ini adalah hamba-hamba Tuhan ya sehingga dia tanya apa yang harus aku buat supaya aku selamat ya lalu apa yang dikatakan Paulus dan Silas adik-adik Paulus dan Silas bilang yuk kita baca sama-sama yuk ayat yang ke-31 dari kisah Rasul yang ke-16 ya sekali lagi ayat yang ke-31 dari kisah Rasul yang ke-16 jawab mereka ini jawab Paulus dan Silas ya percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu ya wah adik-adik jawaban Paulus dan Silas begitu jelas ya kalau mau selamat katanya apa adik-adik percaya kepada Tuhan Tuhan Yesus Kristus ya kalau kita percaya apa adik-adik katanya engkau akan engkau akan selamat ya selamat sendiri enggak ya firman Tuhan bisa bilang disini apa engkau dan seisi rumahmu wih keren adik-adik ya gara-gara kita percaya sama Tuhan Yesus yang selamat bukan cuma kita yang selamat juga siapa seisi rumah kita di dalam rumah adik-adik ada siapa aja selain adik-adik ada siapa ada papa ada mama ada siapa lagi oh ya ada ada kakek ada nenek ada siapa oh ada yang ada om atau tante ya ada kakak adik ya oh ada saudara-saudara adik-adik berapapun banyaknya orang di dalam rumah mu firman Tuhan bilang kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik akan selamat tapi bukan cuma adik-adik tapi juga seisi rumah adik-adik siapa yang hari ini mau terima keselamatan seperti kepala penjara ini oh haleluya kakak percaya kita semua mau mau selamat ya kita mau selamat dari wabah ya covid 19 ini ya kita mau selamat dari pandemi ya karena virus corona ini amin adik-adik ya tapi kita juga percaya ya kita butuh keselamatan bukan hanya dari virus ini tapi dari berbagai-bagai kejadian di dalam di dalam dunia amin adik-adik ya kita mau percaya ya bahwa keselamatan di dalam Tuhan bukan hanya kita perlukan hari ini saja tapi selama-lamanya amin adik-adik ya di dalam kisah ini ini adalah gempa bumi ya di dunia kita hari-hari ini juga ada gempa bumi gempa bumi ya ada apa ada gunung meletus ada apa oh ada banyak ya ada banyak kejadian dan kita semua memerlukan keselamatan ya di dalam siapa keselamatan itu adik-adik hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ya sekali lagi yuk kita baca kisah Rasul 16 ayat 31 ya dengan suara terdengar sama-sama kita baca 1 2 3 jawab mereka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu ya adik-adik firman Tuhan bilang ya ayat 32 dikatakan gini ya Paulus dan Silas ya memberitakan firman Tuhan sama kepala penjara ya dan semua orang yang ada di rumahnya ayat 33 bilang apa yuk sama-sama kita baca adik-adik ya ayat 33 nya bilang apa pada jam itu juga ya pada jam itu juga ya itu masih malam loh ya masih malam tadi kan tengah malam ya mungkin ini udah jam 12 lewat udah deket-deket ke jam 1 mungkin ya dini hari tapi masih malam ya malam itu juga ya malam itu juga adik-adik ya gak tunggu sampai besok pagi ya malam itu juga ya jam itu juga katanya ya kepala penjara bawa bawa Paulus dan Silas ke rumah itu keluarganya pasti kaget ya tengah-tengah malam bawa tamu ngapain gitu ya tapi mereka dengar cerita dari kepala penjara ya bagaimana mereka semua yang ada di penjara itu selamat dari gempa yang hebat ya dan bagaimana gempa yang hebat itu menyebabkan pintu penjara terbuka lebar tapi gak ada satu pun tawanan yang keluar ya kepala penjara itu aman kepala penjara itu selamat ya dan kepala penjara cerita sama keluarganya bagaimana Paulus dan Silas ya memberitakan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus maka dia dan seisi rumahnya akan selamat ya adik-adik ya ayat 33 bilang jam itu juga ya saat itu juga ia dan keluarganya memberi diri di di baptis wah dasyat adik-adik ya di baptis berarti tandanya dia percaya dia sungguh-sungguh percaya dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya ya sebagai Tuhan dan juru selamatnya ya nah ayat 34 bilang adik-adik ya apa hasilnya apa akibatnya dari dia percaya kepada Tuhan dari dia dan keluarganya memberi diri di baptis ya ayat 34 bilang ia sangat bergembira ya ia sangat bergembira ya karena ia dan seisi rumahnya sudah percaya kepada Allah ya berapa banyak adik-adik yang mendengarkan ibadah sore hari ini berapa banyak diantara kamu yang sudah percaya sama Tuhan Yesus haleluya puji Tuhan puji Tuhan berapa banyak diantara kalian yang baru sore hari ini mendengar bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan haleluya haleluya adik-adik yang baru sore hari ini mendengar bahwa di dalam Yesus ada keselamatan berbahagialah kamu karena kamu dengar ini bukan secara kebetulan tapi Tuhan Yesus sayang kamu Tuhan Yesus mau menyelamatkan kamu dengan keluarga kamu Tuhan Yesus mau menyelamatkan kamu dan seisi rumah kamu ayo ikuti jejak kepala penjara ini karena ketika dia percaya kepada Tuhan dikatakan bahwa ia dan keluarganya sangat gembira amin adik-adik ya nah firman Tuhan tidak kakak panjangkan ya tapi kita sama-sama akan berdoa kau Tuhan adalah Bapaku Bapak yang baik melihara hidupku semua yang ada padaku berdoa bukti dari segala kasihmu Tuhan yang kebenaran yang hidup hanya padamu keselamatan hidupku Tidak Tuhan yang seperti dirimu Kau layakanku memanggilmu Bapakku Kau layakanku Tuhan Terima kasih Tuhan Susah jalan kebenaran dan hidup Hanya padamu keselamatan hidupku Tiada Tuhan yang seperti dirimu Kau layakanku memanggilmu Bapakku Ayo adik-adik, Kak Jenny mengajak adik-adik Yang baru sore hari ini mendengar Bahwa di dalam Tuhan Yesus Ada keselamatan Bahwa ketika kalian menerima Tuhan Yesus Dan seisi rumah kalian menerima Tuhan Yesus Dikatakan kalian akan mengalami Satu sukacita Adik-adik yang baru sore hari ini mendengar Kakak mengajak kalian Untuk taruh tangan kiri di dada kalian Dan tangan kanan angkat ke atas Kita mau bersama-sama berdoa Ikuti Kak Jenny berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Sore hari ini Saya mendengar firmanmu Datang kepada saya Terima kasih Tuhan Bahwa di dalam engkau Ada keselamatan Ketika saya percaya Kepada Tuhan Yesus Maka saya akan selamat Saya dan seisi rumah saya Tuhan Yesus Sore hari ini juga Saya menerima engkau Tuhan Saya percaya kepadamu Tuhan Selamatkan saya Tuhan Selamatkan saya dan seisi rumah saya Di dalam nama Tuhan Yesus Nah adik-adik yang lain Yang sudah terima Tuhan Yesus Sore hari ini Kakak mengajak kalian Sekali lagi berdoa Ya Sekali lagi berdoa Kalau di antara keluarga kalian Di antara orang-orang di rumah kalian Ada yang belum percaya kepada Tuhan Ayo kita berdoa datang sama Tuhan Kita minta keselamatannya sempurna Atas keluarga kita Eh sama-sama kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Karena engkau Menjadi Tuhan dan juru selamat Buat saya Terima kasih Tuhan Untuk keselamatan dari Tuhan Terima kasih untuk janjimu Bahwa karena saya Percaya kepada Tuhan Maka saya Dan seisi rumah saya Akan selamat Tuhan Yesus Saya bawa kepadamu Orang tua saya Opa Oma Adik kakak Orang-orang lain Yang ada di rumah saya Yang belum percaya Kepada Tuhan Yesus Tuhan Tuhan Oleh anugerahmu Selamatkanlah kami ya Tuhan Selamatkanlah kami Tuhan Supaya kami menerima Sukacita Yang dari Tuhan Haleluya Adik-adik Sekali lagi Kakak mau berdoa Buat kalian Ya Yuk adik-adik Yang mendengarkan Siaran ini Angkat kedua tangan Tinggi-tinggi Kakak mau berdoa Buat kalian Tuhan Yesus Engkau mendengarkan Doa setiap Anak-anak Bahkan setiap Pendengar Tuhan Ibadah ini Tuhan Tuhan Mari Tuhan Engkau sendiri yang Berkata bahwa Ketika kami Percaya kepada Engkau Kami pasti akan Selamat Kami dan Seisi rumah kami Nyatakan Tuhan Keselamatanmu Atas setiap Anak-anakmu Yang sore hari ini Berdoa kepadamu Bahkan atas Seisi rumahnya Terima kasih Tuhan Yesus Sama-sama kita Katakan Amin Nah adik-adik Siapa yang Merasa Sukacita Karena sudah Menerima Tuhan Yesus Sore hari ini Haleluya Puji Tuhan Ya Kalian sudah Menerima Tuhan Yesus Percayalah Kalian Menerima Keselamatan Itu Ayo Terus Beribadah Kepada Tuhan Setiap hari Minggu Bersama Teman-teman Kalian Dalam Ibadah sore hari ini Terus Juga Baca Alkitab Terus Kita Memuji Menyembah Tuhan Sehingga Keselamatan Yang sempurna Akan kita Terima Nah adik-adik Sore hari ini Tentu saja Karena kita Ibadah Melalui radio Ya Untuk adik-adik Yang Sudah Mempersiapkan Persembahan Kalian bisa Memberikannya Kepada orang tua Kalian Ya adik-adik Untuk nanti Disampaikan kepada Gereja Ya Atau Kalian bisa Menyimpannya Untuk Nanti Pada saat Sudah Kembali Bisa Beribadah Di gereja Kalian bisa Menyampaikannya Ya Yang paling penting Adalah hati kita Selalu Mengucap syukur Kepada Tuhan Ya Nah Kita akan Mengakhiri Ibadah sore hari ini Sebelumnya Sama-sama Dengan teman-teman Kalian Kita akan Menaikan Doa Ya Best Ya Ayo Sama-sama Kita Naikan Doa Ya Best Mari kita Akan Mengakhiri Ibadah Kita Sore hari ini Kita Sama-sama Membangkit Berdiri Adik-adik Tempat Kalian Masing-masing Boleh Menaikan Doa Ya Best Ini Bersama-sama Ya Ayo Sama-sama Kita Naikan Doa Best Kira Kiranya Engkau Mempertahanku Berlimpah-limpah Yang Memperluas Kalian Aku Dan Kiranya Teman-Mu Menyertai Aku Dan Melindungi Aku Daripada Malapetaka Sehingga Kesakitan Tidak Menimpa Aku Nah Adik-adik Kita Sudah Menyelesaikan Ibadah Sor hari ini Ayo Dimanapun Kalian Berada Buka hati Dan Angkat Kedua Tangan Kita Sama-sama Menerima Berkat Dari Bapak Di Surga Ya Adik-adik Yang Tuhan Kasihi Anak-anak Laki-laki Dan Anak-anak Perempuan Milik Bapak Di Surga Terimalah Berkat Kasih Sayang Alah Bapak Yang Berlimpah-limpah Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus Yang Menjadi Tuhan Dan Juru Selamat Kita Di dalam Persekutuan Yang Indah Dan Manis Dengan Roh Kudus Mulai Mulai Hari Sampai Tuhan Yesus Mengangkat Kita Di Awan Permai Bahkan Sampai Selama-lamanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Percaya Sudah Terima Sama-sama Kita Katakan Amin Sampai Jumpa Minggu yang akan Datang Kita akan Kembali Beribadah Kepada Tuhan Tetap Semangat Karena Tuhan Yesus Mengasihi Kamu Sobat Maestro Anda Baru saja Mengikuti Ibadah Bersama Sekolah Minggu Bersama Kids GBI Sukawarna Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Selamat Hari Minggu Dan Tuhan Yesus Memberkati